Video kali ini saya bakalan membahas kenapa saya memilih Holder Fiction dan Holder Bison sebagai panel-panel kelistrikan pada motor saya. Jadi, simak terus video saya. Selamat datang di channel Ejod Renz bersama saya, Andrea Farenz. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jalankan lonceng notifikasinya. Holder Fiction maupun Holder Bison itu satu dari sekian banyak holder yang beredar yang dipasang pada motor-motor tertentu. Contohnya, motor yang sering dipasang adalah NMAX. Kenapa saya memilih Holder Fiction dan Holder Bison? Pertama, itu karena dari segi fungsionalnya. Fungsionalnya yang saya maksud adalah panel-panelnya cukup banyak. Kemudian juga di custom-nya cukup enak juga. Jadi, saya mempergunakan itu bisa dengan sangat-sangat maksimal banget. Yang kedua, sama-sama dari satu keluarga yaitu Yamaha. Jadi, saya memakainya itu juga ya karena satu keluarga kan ya enak lah ya. NMAX, Bison, Fiction itu ya sama-sama satu keluarga dari Yamaha itu sendiri. Yang ketiga, kalau menurut saya sih ya nggak terlalu corak dan kalem makanya. Sehingga ya dari outlocking-nya pun juga nggak sampai yang ngebiar banget. Lalu mungkin kalau yang nggak ngeh jadinya ya ini Holder apaan? Ini Holder apaan? Jadi, kan bisa ya misteri sedikit lah ya. Yang keempat, karena saya lebih sukanya fokusnya itu ke stang, kemudian di handle, kemudian di pro guard-nya, kemudian di master-nya juga. Jadi, produk-produk bikers yang saya panggil motor itu jauh lebih outlocking-nya ke sana daripada ke Holder-Holder-nya. Jadi, Holder itu semang sebatas sebagai fungsi, bukan sebagai untuk outlocking-nya. Biar nggak bingung, saya bakal langsung nunjukin kondisi pada motor saya ya. So, check it out. Jadi guys, ini adalah setir kendali saya. Ya, cockpit ceritanya. Untuk yang di sebelah kiri, itu saya menggunakan Saclar Fiction yang original bawaan dari Yamaha Fiction itu sendiri ya. Jadi, saya belinya itu di langsung di dealer Yamaha. Jadi, ini resmi, original. Kemudian, ya, kalau dari pemakaian, saya ini pakaiannya dari Oktober 2015 sampai sekarang. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Tidak pernah rewel, tidak pernah aneh-aneh. Ya, paling cuma pudar saja bagian di sini-nya ya. Bagian-bagian, apa namanya? Logo-logo panelnya saja. Tapi, kalau dari fungsional, ya ini memang menurut saya terbaik ya. Kalau aslinya dari N-Max itu kan cuma ada tombol bell, scene, sama high-low-nya saja ya. Nah, kalau di holder-nya Fiction, itu ada tambahan dua panel lagi, yaitu Saclar On-Off-nya. Nah, jadi di sini kita bisa turn-off-in. Kemudian, lampu senja atau lampu kotanya. Kemudian, lampu full-nya. Kemudian, ini ada dim-nya juga. Nah, ini untuk dim-nya sendiri, ini sudah di-custom juga. Supaya bisa nyala tanpa harus menyalakan lampunya dulu. Jadi, menurut saya kenapa ini yang terbaik adalah ya itu. Panelnya di sini komplit lengkap. Jadi, ya sudah. Kalau kalian merasa ya kirinya sudah cukup ya, kenapa kan harus diganti gitu loh. Tapi, kalau kalian kanan yang ingin diganti, ya silahkan. Tapi, menurut saya kenapa ini yang terbaik ya, cuma satu saja yang perlu diganti. Untuk sebelah kanan, saya menggunakan holder original dari Bison. Yang tentunya, saya belinya juga di dealer Yamaha. Supaya terjamin keasliannya. Lalu, apa saja fungsinya? Yang pertama, itu adalah kalau yang dari starter ya standar lah ya. Maksudnya, nggak ada perubahan apa-apa di starter-nya. Kemudian, untuk dari, untuk Saclar Lampunya, ini kan kalau di Bison adalah Saclar Lampu Utama. Kalau saya, di sini menggunakannya sebagai lampu secondary atau lampu untuk lampu tambahan. Di sini juga lengkap ya, dari yang off bisa, lampu senja atau lampu konta bisa, lampu full juga bisa. Jadi, kalian bisa pergunakan ini dengan maksimal. Kemudian, untuk yang di atasnya, ini kan aslinya adalah untuk engine cut off ya. Tapi, saya custom menjadi untuk lampu hazard. Jadi, kalau saya lihat jembol-jembol ini, saya cukup mudah untuk mengoperasikannya. Jadi, saya nggak perlu lagi yang harus lepas tangan dari setia, harus colokin tombol di mana-mana ya. Saya nggak perlu lagi. Jadi, di sini sudah yang enak banget. Jadi, alasan saya menggunakan holder Ori Fiction dan Bison adalah, ketika saya berkendara dan saya ingin menyalakan salah satu panelnya, itu saya nggak perlu lagi yang lepas tangan ke panel sebelah sini atau di panel-panelnya. Jadi, cukup hanya senam jempol saja dan ini bakal menyala semua sesuai dengan keinginan saya. Jadi, itulah plus dan keuntungan menggunakan holder-holder ini. Terima kasih telah menonton! Oke, guys. Jadi, itulah contoh ketika holder Fiction dan holder Bison saya pasang dan saya nyalakan ya. Untuk video selanjutnya, saya akan membandingkan antara holder Fiction dan holder Bison yang saya pasang dengan holder Fiction plus Lexi maupun holder Pulsar. Jadi, saya akan membandingkan ketiga kombinasi ini di video selanjutnya. Oke, guys. Sekian dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax